Al-Fatihah Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang Adab dalam membaca Al-Quran Ya Santri Harun Asyafi'i Tiap hari harus membaca Al-Quran Dan ketika membaca Al-Quran harus memenuhi Adab-adab ini Dan kita semua sebagai kaum muslimin Endaknya juga ketika membaca Al-Quran dengan adab-adab Yang endaknya kita terapkan Satu, endaknya berwudu Berwudu Membaca Al-Quran dengan suci itu lebih Lebih baik Tidak hanya membaca Al-Quran sebenarnya Seluruh zikir kalau dilakukan dengan Keadaan suci itu adalah Lebih beradab Kepada Allah SWT Walaupun kita berzikir dalam keadaan Tidak suci itu boleh Bahkan kita Tidak boleh meninggalkan zikir karena Kita tidak suci Kita hendaknya tetap berzikir walaupun kita tidak suci Tidak suci dari hadas kecil dan hadas besar Tapi untuk kesempurnaannya Untuk mencapai Derajat yang tinggi Hendaknya kita bersuci Ingat suatu hadis itu Nabi kan pernah Nabi pernah Wudu Kemudian ada yang Uluq salam Salamualaikum ya Rasulullah Nabi sedang wudu Kemudian Nabi kemudian tidak langsung menjawab Kemudian setelah itu Setelah selesai wudu Beliau kemudian mengatakan kepada Sahabat tadi Wahai sahabat tidaklah mencegahku untuk menjawab salammu Kecuali Saya ingin berzikir dalam keadaan Dalam keadaan Suci Jadi Mengucapkan Menjawab salam itu zikir termasuk zikir Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itu termasuk zikir Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berusaha Zikir dalam keadaan Suci Apalagi kita membaca Al-Quran ya Kita membaca Al-Quran ini adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidaknya dalam keadaan suci itu lebih baik Itu yang lebih Kita utamakan Dalam keadaan Kita bisa memilih Maka adalah kita memilih Dalam keadaan suci Walaupun Ketika tidak suci pun Kita membaca Al-Quran itu boleh Kita membaca Al-Quran Membaca saja ya Masalah menyentuh itu Nanti ada hukum Hukum lain Pokoknya membaca Artinya zikir dalam keadaan suci itu lebih baik Daripada Zikir yang tidak dalam keadaan suci Jadi Tidaknya berwudu dahulu Kita harapkan berwudu dahulu Apalagi membaca Al-Quran Tidak lepas dari Memegang Al-Quran Memegang Al-Quran itu Bagi santri-santri yang awal-awal Dia tidak punya hafalan Dia sangat tergantung pada Mushaf Maka hukum lainnya berwudu dahulu Maka hukum lainnya berwudu dahulu Itulah yang lebih baik Yang lebih beradab Kemudian yang kedua Membersihkan mulut dan gigi Jadi kalau kita habis makan Makan apalagi Makan yang mempunyai bau-bau Tidaknya kita Sikat gigi dahulu Sikat gigi dahulu Sehingga Kita Melafalkan Al-Quran ini Dengan Suci semuanya Termasuk bersih mulut kita Yang ketiga Adalah membaca Membawa Al-Quran Dengan sopan Dan meletakkan mushaf Di tempat yang baik Jadi yang nomor tiga Membawa Al-Quran Dengan sopan Ini misalkan Al-Quran Mana ya Misalkan ini Al-Quran Ini HP ya Tapi misalkan ini Al-Quran Bawalah dengan gini Jangan maaf ya Misalkan Gini apa Ditaruh di belakang pantat Atau misalkan Al-Quran nya itu adalah Al-Quran kecil Kemudian Dia bercelana Kemudian celananya di belakangnya ada Ada sakunya Kemudian ditaruh di belakang Di saku belakang Ini di pantat Ini tidak boleh ini Tidak beradab itu Kurang bagus itu Jangan sampai terjadi seperti itu Jadi Bawalah Al-Quran Dengan sopan Seperti ini ya Seperti ini Pokoknya dengan sopan Menunjukkan bahwa Sanjaan Anda itu Menghormati Yang ada tulisan ini Tulisan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghormati firman-firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Kemudian meletakkannya Di tempat yang Baik Ya Jangan ditaruh di bawah Jangan ditaruh di bawah Ya Jangan taruh di bawah Jangan ditaruh di bawah Tidaknya Kalau membaca Al-Quran itu Beginilah Begini Ini kalau kita Kalau duduk sila Itu Jangan ditaruh di lantai Tapi Di 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 atas kaki kita Atau kita mempunyai meja Nah seperti itu Terhormat Al-Qurannya Jangan ditaruh di bawah Jadi Letakkan Al-Quran Di tempat yang mulia Dia Mulia Ya ada Ada Riwayat ya Bahwasannya orang Yahudi itu Mendatangi Kepada Nabi S.A.W Kemudian Mereka membawa Kitab Tauratnya Kemudian Kitab Tauratnya Ditaruh di bawah Nabi kemudian mengatakan Ini Kitab Kitabmu taruh di sini Beliau Mengambil Bantal Semacam batal Kemudian Disuruh Naruh di atas Do' Al-Wisada Al-Kamakola Rasulullah S.A.W Latakkan di atas Bantal ini Jadi Dia naik Naik Karena apa Di dalam Taurat itu Ada tersebut Nama Allah Seterusnya Maka Nabi S.A.W Ya Nabi S.A.W Menyuruh Orang Yahudi ini Menghormati Kitab yang Ada tulisan Allah itu Bagaimana dengan Al-Quran Yang penuh Dengan Firman Allah Yang disebut Nama Allah Banyak sekali Ya Kitab Taurat Juga kitab Dari Allah S.W.T. Ya Kemudian Ya di sini Ada tulisan Muhammadur Rasulullah Nah beliau Kalau masuk WC Maka cincinnya Dilepas Ada riwayat Seperti itu Maka Lafal Allah Ini tidak Masuk tempat Yang penuh Dengan Dengan Barang Najis Ya Jadi Dilepas Begitu Ini lah Penghormatan Kepada Mus'haf Kepada Semua yang ada Tulisan Allah Itu Seperti itu Apalagi Al-Quran Maka Hendaknya Dibawa Dengan Sopan Dan Diletakkan Tempat Yang Tinggi Yang Lebih tinggi Daripada Tanah Jangan Sampai Di Tanah Jangan Sampai Kita Duduk Di Atas Kursi Misalkan Di bawahnya Ada Al-Quran Nah ini Tidak Betul Harus Al-Quran Ada Di Di Atas Kita Kecuali Kalau Lantai Dua Lantai Dua Dengan Lantai Satu Lantai Satu Ya Otomatis Yang Lantai Dua Di Bawahnya Ada Al-Quran Tapi Ukurannya Tidak Seperti Itu Kalau Misalkan Yang Lantai Satu Ya Berarti Ukurannya Dengan Lantai Satu Antum Duduk Di Lantai Satu Berarti Al-Quran Yang Mending Letaknya Di Atasnya Gitu Gitu Karena Nanti Nanti Kalau Semua Harus Ditaruh Lantai Yang Paling Atas Nanti Kesulitan Kita Darurat Kita Gak Mungkin Apalagi Kalau Lantainya Yang Sampai Tiga Apalagi Kalau Seperti Di Saudi Sampai Lantai Tinggi Tinggi Itu Susah Nanti Ngambilnya Setiap Lantai Nanti Ada Tempat Yang Semacam Meja Atau Apa Tempat Khusus Untuk Meletakkan Al-Quran Begitu Juga Ketika Kita Membaca Al-Quran Tidaknya Kita Dalam Keadaan Menghormati Al-Quran Kemudian Sikap 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 Dan Pakaian Jangan Sampai Sambil Bluetet Kemudian Apa Namanya Pakai Singlet Kemudian Sampai Kipas Kipas Begini Itu Kurang Pas Jadi Hendaknya Dalam Keadaan Yang Baik Sopan Kemudian Yang Keempat Membaca Ta'awuz Membaca Ta'awuz Keempat Membaca Ta'awuz Kalau Membaca Al-Quran Dan Dimulai Dengan Baca Isti'adah Atta Ta'awuz Allah Berfirman Apabila Kalian Mau Baca Al-Quran Maka Dan Baca Ta'awuz A'udhu A'udhu Billah Minas Syaitan Irrojim Kemudian Kalau Awal Surah Indahnya Membaca Bismillah Kecuali Surah Baru'ah Ata Surah Taubah Di Semua Surah Kalau Kita Memulai Dari Awal Surah Indah Membaca Dari Bismillah Baca Bismillah Misalkan Kita Baca Surah A'udhu A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Amma Yatas Alun Seperti itu Baca Bismillah Keras Kemudian Membaca A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Juga Keras Karena Ini Kita Tidak Dalam Keadaan Solat Ya Kecuali Kalau Dalam Keadaan Solat Membaca Istiadah Wajib Haruslah Harusnya Harusnya Dengan Pelan Baca Bismillah Kalau Dalam Solat Bisa Keras Bisa Lirih Dua-duanya Bagus Kemudian Yang Keberapa Yang Ke Enam Membaca Al-Quran Dengan Lambat Dengan Pelan-pelan Tartil Dengan Tartil Dengan Tartil Menunikan Hak-haknya Jadi Kalau Baca Al-Quran Jangan Terlalu Kencang Kemudian Dilipat-lipat Mungkin Karena Saking Mengejar Target Jangan Sampai Melipat-lipat Gak Bagus Terlipat-lipat Panjang 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 Pedanya Gak Jelas Jadi Bacalah Dengan Pelan Bacalah Dengan Pelan A'udzubillahimina Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Yang Jelas Harus Menunikan Hak-hak Al-Quran Itu Hak-hak Urufnya Ketika Membacanya Begitu Sambil Ngekim Walaupun Daripada Gak Baca Al-Quran Bukan Tidaknya Membaca Al-Quran Dengan Dalam Keadaan Baik Memang Orang Yang Tidak Membaca Al-Quran Dengan Orang Membaca Al-Quran Lebih Baik Orang Membaca Al-Quran Tapi Tidaknya Membaca Al-Quran Itu Dengan Yang Baik Ya Sikap Yang Baik Duduk Yang Baik Kemudian Dengan Khusuk Dengan Jadi Apa yang dibaca Tundanya Dihormati Anda Membaca Al-Quran Jangan Sampai Dengan Ada Orang Baca Al-Quran Sambil Malang Kerik Begini Alhamdulillah Ya Rabbil Alam Tidak Betul Jadi Membaca Al-Quran Dalam Keadaan Sikap Yang Baik Sikap Yang Tawadu Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Ya Tangannya Dijaga Yang Baik Kakinya Dijaga Yang Baik Dengan Sikap Sopan Dihormatilah Engkau Ini Tidak Membaca Koran Tapi Membaca Koran Beda Membaca Koran Dengan Membaca Koran Harus Dengan Sikap Yang Baik Harus Dengan Kondisi Sopan Santun Harus Dengan Kondisi Sopan Santun Itu Nomor Tujuh Kemudian Yang Kedelapan Membacanya Di Tempat Yang Bersih Membacanya Di Tempat Yang Bersih Membacanya Tempat Yang Bersih Ya Seperti Rumah Atau Di Kamar Tempat Yang Bersih Atau Di Masjid Itu Yang Paling Bersih Paling Bagus Baca Al-Quran Di Masjid Dan Juga Di Rumah Itu Paling Bagus Jangan Sampai Di Tempat Yang Kotor Sengaja Mencari Tempat Yang Kotor Kemudian Ada Masjid Malah Carinya Tempat Pas Sampah Di Tempat Sampah Pas Nah Ini Betul itu Enggak Betul Jadi Cari Tempat Yang Bersih Membacanya Dengan Pakaian Yang Sopan Sudah Tadi Nomor Nomor Sembilan Membacanya Dengan Pakaian Yang Sopan Dengan Pakaian Sopan Jangan Sampai Enggak Enggak Buka Enggak Menutup Aurot Jangan Sampai Membuka Aurot Membuka Aurot Tidak Boleh Tidak Boleh Kemudian Apabila Kentut Atau Mungkin Menguap Tidaknya Berhenti Ini termasuk Adab Membaca Al-Quran Itu Kalau lagi Pengen Kentut Itu Jangan Misalkan Membaca Apa Baca Surah Misalkan Membaca Surah Bismillahirrahmanirrahim Wattini Wazzaituni Watturisinin Wahadhal Baladil Amin Ketika Wahadhal Wahadhal Baladi Kemudian Dia Pengen Kentut Gimana Caranya Jangan Sampai Ketika Baca Amin Baladil Amin Dalam Keadaan Kentut Tidak Boleh Itu Hendaknya Dia Berhenti Berhenti Ya Berhenti Kemudian Setelah Keluar Kentutnya Atau Mungkin Menguap Baru Dia Meneruskan Wahadhal Baladil Amin Lakad Kholakun Al Insana Fii Ahsani Taqwim Nah Gitu Ya Gitu Itu Dibahas Dalam Kitab Atibian Masalah Ini Masalah Ketika Orang Membaca Al-Quran Kau Pengen Kentut Maka Dia Berhenti Kemudian Kalau Atau Menguap 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 Tapi Ditutup Ya Mestinya Salah Ditutup Kemudian Setelah Itu Selesai Baru Dia Meneruskan Jangan Sampai Sambil Menguap Sambil Baca Al-Quran Sambil Kentut Sambil Meneruskan Al-Quran Tidak Boleh Kurang Beradab Ya Saya Kira Itu Sepuluh Adab Yang Kita Sampaikan Ya Apa Yang Kita Mendapatkan Syafaatnya Syafaat Al-Quran Kelak Di akhirat Saya Kira Itu Wassalamualaikum Al-Nabina Muhammadin Waala Alihi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh